Memang petani semua harus tahu bagaimana cara karakter tanaman pepaya itu sendiri Jadi awalnya ada sarangan pitotora itu karena dari petani itu sendiri itu tidak sesuai SOP budidaya pepaya Itu menarik sekali, SOP budidaya pepaya, saya perlu tanyakan ke Pak Ruslan, gimana ini SOP? SOP nya standar operasional prosedur untuk tanaman pepaya Itu mengingat menimbang tanaman pepaya adalah tanaman yang butuh air cukup, tapi bukan tanaman air Selamat datang di panggung penyuluhan siniar penyuluh pertanian kebumen Sahabat Tani, apa kabar? Hari ini di sore hari yang cukup lumayan sejuk, tidak terlalu panas Saya sudah berada di kebun pepaya, saya berada di desa Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dan di sebelah saya sudah ada beliau, seorang PPL dan sekaligus sebagai seorang petani pepaya juga Yang cukup sukses ini, langsung saja kita sama beliau adalah Pak Ruslan Selamat sore Pak Ruslan Selamat sore Mbak Yuni Sehat ya Pak Ruslan ya? Alhamdulillah sehat, sehat sehat Alhamdulillah, ini tadi saya culik dari kantor nih loh Jadi Pak Ruslan adalah seorang PPL di Kecamatan Bulus Pesantren Tapi beliau juga sekaligus sebagai petani pepaya Dan dengar-dengar beliau adalah pionirnya Bukan begitu ya? Betul Pionirnya yang ada di Kabupaten Kebumen, pepaya California Pepaya Kalina Oh beda ya Pak ya? Pepaya Kalina Saya salah sebut Jadi pepayanya adalah pepaya Kalina Kalina, California Indonesia Oh sahabat Tani, baru tahu saya Ternyata Kalina adalah California Indonesia Bukan California yang di sana ya Pak ya Bukan Jadi California Indonesia itu namanya Kalina Disingkat jadi Kalina Saya kira nama cewek tadi Bukan ya Pak ya? Ya mungkin awalnya yang memproduk Kalina ini seorang cewek betul Dari IPB Bogor Bukan ceweknya Pak Ruslan kan ya? Bukan Oh bukan, kalau ceweknya Pak Ruslan ada sendiri Ya Pak Ruslan, ini kan sudah berkeluarga ya Dikenalkan dulu dong sama sahabat Tani semua Mungkin ada yang sudah kenal dengan Pak Ruslan Juga pengen tahu lebih dalam lagi profilnya Pak Ruslan seperti apa Monggo dikenalkan sedikit Ya betul, terima kasih Mbak Yeni Nama saya Ruslan Ruslan terus berjalan Saya sudah berkeluarga Istri baru satu Baru satu berarti ada rencana nambahnya? Anak saya dua Anak saya dua Pertama cewek, kedua cowok Sudah lengkap Sudah lengkap Alhamdulillah Terus ini Pak Ruslan itu sebagai seorang PPL Dari tahun berapa? Saya menjadi seorang THL sejak tahun 2007 Wah cukup lama juga ini Pak Saya menjadi petani pepaya mulai tahun 2009 Dua tahun kemudian terjun di bidang perpepayaan Betul, saya menggeluti pepaya karena memang pepaya waktu itu punya prospek yang bagus Waktu itu Nah gimana dengan waktu sekarang sahabat Tani nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi Dan ini untuk perkenalannya cukup ya Pak Ruslan ya Dan untuk Pak Ruslan tadi awalnya atau sejarahnya dari tahun 2007 diangkat menjadi THL tadi ya THL kemudian 2009 terjun ke dunia pepaya Itu tadinya gimana nih apa tiba-tiba kepinginan untuk pepaya ah atau ada inspirasi dari apa gitu atau gimana? Ya betul, awalnya saya masuk THL 2007 Terus akhirnya saya menggeluti bidang pertanian khususnya di pepaya Karena waktu itu saya sharing sama Pak Gaji Yusuf yang dikuarasan Itu prospeknya pepaya insya Allah bagus Nah saya terus koordinasi bersama dia dan akhirnya saya menggeluti tentang pepaya Yang awalnya waktu itu saya memang ambil bibit juga di Pak Yusuf Dia menyediakan, nah saya terus mulai nanam 2008 akhir 2008 akhir mungkin waktu itu kurang lebih bulan November Nah terus selama saya tanam 6 bulan mulai metik 5 bulan setengah itu sudah mulai metik Nah metik awal waktu itu pas meletusnya merapi yang pertama Itu saya panen perdana sampai 4 kali panen Dan saya kirim buat musibah merapi Oh berarti tetapi pepaya yang dipetik gak kena abu merapi kan ya? Ya sedikit kena sih sedikit terganggu karena kulitnya akhirnya jadi kusam Jadi kusam waktu itu Nah yang parah lagi merapi yang kedua itu yang sangat Panen juga nih? Sudah panen, panen pertama saya mulai program itu awal meletus merapi yang pertama Dan sampai sekarang insya Allah masih tetap eksis pepaya Kalina kembungin Jadi awalnya memang dari Pak Haji Yusuf ya? Betul Kalau setahu saya sekarang Pak Haji Yusuf sudah berkecimpung di dunia pisang ulin Ya Nah beliau awalnya juga pepaya California juga Tapi ini muridnya malah sekarang masih eksis tetap Kemudian yang berikutnya Ini kan Pak Ruslan sebagai petani pepaya Ini konsen di pepaya gak Pak? Konsen di pepaya waktu itu Ini adalah hanya sekitar luas berapa atau berapa pohon gitu? Untuk yang saya tanami secara pribadi waktu itu 200 ubin Untuk batangnya kurang lebih 460 batang Yang awal saya kelola mulai tanami pepaya Waktu itu saya ngajak tetangga untuk tanam pepaya gak ada yang mau nanam ke pepaya Tapi setelah saya panen mulai panen itu setiap minggu saya petik Ternyata lingkungan petani sekitar itu mulai mau meniru Karena sudah terbukti mungkin ya ternyata panenannya laku Kalau zaman dulu kita kan pepaya paling ada di pekarangan rumah gitu Tidak dibudidayakan seperti sekarang ini ya Pak Ruslan Nah kemudian sampai sekarang sudah punya berapa batang ini Pak? Ya untuk dari awal dulu 460 batangan Berikutnya karena terbatasnya lahan akhirnya saya juga mitra dengan petani Saya membuat bibit, bibit kalina Itu saya ipuk sendiri, saya bagi ke petani Siapa yang mau nanam pepaya silahkan bibitnya nanti bayarnya setelah panen Bahkan banyak yang akhirnya asal pepayanya itu nanti akan dibeli saya Karena waktu itu masih petani takut tidak laku Tapi saya asal sudah panen saya siap beli barangnya Saya siap beli pepayanya Jadi waktu itu tidak ragu lagi Tidak ragu lagi Ya akhirnya setiap minggu juga yang ambil bibitnya saya Setelah 6 bulan bisa panen Akhirnya terus menular ke petani yang lain Bahkan dari daerah Puring sampai ke Lembu Purwo Akhirnya lambat Waktu akhirnya semua bisa tanam pepaya Sepanjang urut sewu berarti ya Sepanjang urut sewu akhirnya semua terjun ke beralih petani pepaya Memang dulu waktu tahun sekitar 2014-13 mungkin ya Itu booming sekali pepaya California itu ada di daerah kebumen Dan beliulah pencetusnya Dan tadi dikatakan bahwa Pak Ruslan itu bermitra dengan petani-petani yang baru Itu dengan cara menyuplai bibitnya dulu Saya menyuplai bibit Nah ini berarti kan Pak Ruslan itu melakukan pembibitan sendiri ya Pak ya Saya beli benih di toko Toko seperti Kalina Saya semai sendiri Setelah siap tanam saya bagi ke petani yang mau nanam Semakin tahun semakin berkembang petani Banyak petani yang mau nanam Karena pasarnya sudah jelas Di lingkungan kita dan juga di pasar Permintaannya cukup banyak ya Pak Dan untuk pembibitan sampai sekarang masih ya Pak ya Sampai sekarang masih Cuma sekarang gak begitu banyak aja waktu itu Karena sekarang sudah berkurang karena adanya hasrangan sama penyakit OPT itu juga termasuk kendala yang lumayan sulit untuk diatasi Iya kendala yang masih sulit untuk diatasi Nah sebelum kita masuk ke OPT Sebelumnya saya juga mau nanya Ini tanamnya di lahan itu setelah Ini saya tanya teknisnya dulu ya Pak Ruslan Karena Pak Ruslan kan juga termasuk yang menguasai budidayanya Jadi tadi mulai dari pembibitan Untuk ditanam itu sampai ke bisa panen petik pertama kali berapa bulan Pak? Untuk dari bibit saya nyeme dari benih sampai bisa ditanam kira-kira 40 hari bisa ditanam Setelah tanam bisa dipanen pertumbuhan normal pupuk cukup Itu 5 bulan setengah sampai 6 bulan itu sudah mulai metik Sudah mulai metik Kalau baru pertama kali usia bisa dipanen itu produksinya kan tentunya belum maksimal ya Pak ya Jadi masih belum semua batang panen belum Belum semua batang Nah itu untuk per minggunya atau per apa ini bisa dipetik berapa bulan sekali? Berapa minggu sekali? Untuk papaya dari dulu itu dipetik seminggu sekali Secara normal seminggu sekali Bahkan kalau buahnya seperti ini Ini bisa sekali metik minimalnya 4 1, 2, 3, 4 Ini sudah ada ini Sudah bisa dipetik Itu walaupun kulitnya masih hijau semua Tapi nanti setelah dipetik pasti akan kuning seperti ini ya Pak ya? Ya itu sudah ada tanda seretnya Oh sudah ada garisnya Untuk kiriman ke pasar-pasar Bandung, Jakarta Itu minimal ada seret 1, 2 Ada 1, 2 seret tembus sampai sini itu sudah masuk ke grid pasar yang normal Oh jadi ini yang di belakang Pak Ruslan ini termasuk yang bentuknya bagus dan nantinya masuk ke grid A ya Pak ya? Masuk ke grid A ini Nah ini kan ada beberapa ya tadi yang saya lihat itu ada yang bulat juga seperti yang di belakang Pak Ruslan Dan itu apakah nanti sama disortirnya atau gimana? Ya untuk yang bulat itu memang di petani itu ada kerugian Kerugian ya kerugian yang pertama itu walaupun tercukupin nutrisi Air dan pupuknya cukup itu buah bisa terjadi putus Putus? Itu kalau yang buahnya bulat Buahnya bulat Tapi kalau yang buahnya panjang seperti ini Apabila tercukupin nutrisi dan air cukup Ini sepanjang masih dirawat tidak ada putusnya Saya sudah mencoba Tetap berbuah gitu ya Pak ya? Awal saya tanam sampai 5 tahun tidak ada putus Sampai ketinggian 4 meteran Nah ini untuk sahabat tani Ini kan jadi papaya itu tidak semuanya akan menghasilkan buah yang sesuai dengan keinginan kita Ada juga yang bulat dan kalau bulat itu masuknya ke pasar yang lain ya Pak ya? Itu untuk konsumsi mungkin dirujak atau apa gitu ya Nah ini ada nggak trik-trik khusus dari Pak Ruslan sebagai seorang PPL tentunya Dan petani yang sudah berpengalaman di dunia perpapayaan Biar petani itu nggak terlalu rugi-rugi banget Aduh kalau misal buahnya seperti itu Itu ada nggak? Bisa Bisa Itu langkah mengatasi biar waktu tanam sampai dipetik itu buahnya panjang semua Itu langkahnya memang tanam awal dalam satu lubang tanam kayak gini Ini dua batang Dua batang Batang yang satu dengan yang lainnya dalam satu lubang Ini punya jarak kurang lebih 40 cm Tujuannya biar nanti apabila dua ini panjang semua Diputer dipindah buat ganti mana yang tanamannya buahnya bulat Berarti nunggu harus berbuah dulu ya Pak? Nunggu bunga Setelah bunga Oh kalau dari bunga sudah kelihatan? Sudah Buahnya pertama saja sudah kelihatan Kalau yang bulat Jadi buah bunga itu yang memang bulat dari awal sudah jelas Sudah kelihatan dari bunganya Jadi nanti yang buahnya bulat dibuang Diganti yang apabila namanya dua ini panjang semua Diganti Jadi nanti tanamnya itu misalkan 230 batang ya Bisa nanamnya satu setengah lipat Satu setengah lipat Satu setengah lipat Jadi kalau 230 batang nanamnya berarti butuh bibit Dua ratu Tiga ratus empat puluhan Jadi itu kira-kira kalau misalnya Menurut pengalamannya Pak Ruslan Persentasenya itu kalau yang berbuah panjang seperti itu Dengan yang bulat itu berapa persen? Yang secara umum 60 sampai 70 persen Yang panjang? Yang panjang 60 sampai 70 persen Jadi yang bulat kisaran 30 Lumayan banyak juga ya Betul tadi nanamnya satu setengah lipat Satu setengah kali lipatnya Kalau dua kali lipat nanti terlalu banyak yang double Tapi kalau satu setengahnya itu insya Allah nanti cukup Biar semua yang dibudidaya itu panjang semua Yang bagus ya Jadi sahabat Ali ternyata itu ada tips and tricks dari Pak Ruslan Supaya petani papaya kita gak terlalu rugi juga Karena kita kan tidak akan pernah tahu itu akan berbuahnya panjang atau bulat gitu Jadi tadi triknya dengan menanam satu lubang itu dua batang gitu Intinya nanti kita menyiapkan untuk menyulam gitu ya Biar nanti tidak ketinggalan jauh musim petiknya Nah ya kalau misalkan kita nanti menggantinya dengan yang mulai dari baru lagi Kan nanti ketinggalan ya Pak ya Ketinggalan jauh dan pertumbuhannya itu sudah tidak bisa mengikut biasanya Karena sinarnya sudah kurang full Tapi kalau bersamaan dari awal tanam double sinarnya masih full bersama Bersama tumbuh bersama gitu ya Tumbuh dan berkembang bersama Kalau misalkan baru kan ketinggalan istilahnya ya Nanti juga hasilnya tidak akan maksimal Terima kasih sekali ini tipsnya itu Itu cukup bermanfaat sepertinya untuk sahabat tani kita di rumah Dan ini khusus untuk tanaman pepaya aja ya trik itu ya Khusus untuk pepaya Khusus untuk pepaya Sahabat tani jangan takut membeli dayakan pepaya Karena ternyata ada trik-triknya untuk mencegah kerugian juga Karena perawatannya juga lumayan mahal ya Pak ya kalau pepaya itu ya Ya memang untuk sahabat rudi nya perawatannya ya Ya harus mencukupi sih Karena melihat buahnya seperti ini Setiap tangga bisa terjadi dua Kalau tidak terpenuhi Bisa terjadi putus Oh tetap berarti nutrisi itu tidak boleh berhenti ya Tidak boleh berhenti Jadi harus-harus interval sebulan sekali Sesuai dengan kebutuhannya Biasanya Satu batang kurang lebih Dua on setengah NPK Lebih banyak pupuk kandang itu akan lebih bagus dan akan mengurangi pupuk kimia yang akhirnya nanti pertumbuhannya juga bisa Berpengaruh gak sama mungkin tekstur buahnya atau rasanya gitu Pak? Otomatis kalau banyak pupuk kandang nanti dalam buahnya juga akan lebih berat lebih maksimal kebesarannya Lebih maksimal Untuk menambah manis itu ditambah unsur KCL nya KCL nya menambah manis ya? Iya untuk pupuk KCL diperbanyak agar rasanya dan dagingnya lebih merah dan rasanya lebih manis Warnanya juga menaruh juga ya? Warna dan rasa itu menaruh banget Jadi juga di dalam budidaya pepaya ini pemupukan itu sangat penting ya Pak? Sangat penting Terutama itu organik juga penting ya Kita kan jangan terlalu banyak menggunakan kimia Kimia boleh tapi berapa persennya aja Nah kemudian kalau misalkan yang sudah terlanjur berbuah bulat Itu apakah tetap dirawat dengan pemupukan yang optimal juga atau gimana ini Pak? Ya biar kita tidak semakin rugi ya harus tetap dipupuk sesuai yang lain Biar tetap berbuah juga ya Pak? Biar tetap berbuah masalah kalau diganti yang masih kecil lagi Nanti ketinggalan nggak bisa maksimal seperti pertumbuhan dari awal Daripada kosong juga ya Pak? Daripada kosong Itu kan juga bisa menghasilkan kalau nanti yang panjang-panjang pas barangnya langka itu masih bisa dimanfaatkan ya Pak? Iya kalau barang lagi langka Itu bulat seperti ini harganya sama Yang penting tidak rusak Karena rasanya juga sama ya Pak? Rasanya sama Cuma karena bentuknya aja yang nggak masuk ke Bentuknya beda dan ruginya itu walaupun tercukupi nutrisinya sempat putus itu kalau yang bulat Tetap putus juga berarti ya kalau yang bulat Nah itu yang menjadi tanda tanya sebenarnya sampai sekarang ya itu kok bisa begitu gitu Jadi satu varitas Ini kan varitasnya sama semua ya Pak? Sama 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 semua tapi begitu keluar buahnya ternyata berbeda-beda Dan salah satu triknya agar tetap tidak rugi petani Tadi yang sudah disampaikan sama Pak Ruslan bisa dicontoh sahabat tani Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini kan tadi saya tanyakan untuk panen pertama itu usia lima setengah bulan Ya betul Kemudian sampai usia berapa itu masih bisa dipanen? Masih produktif? Ya waktu awal saya nanam papaya itu sampai empat tahun itu masih produksi Masih produktif masimal Cuma Karena empat meter itu ketinggian agar repot metik Susah metiknya Tapi karena asal sudah ada buahnya bagaimana cara itu tetap kita siasati Kita siasati Jadi petiknya dua orang yang satu pakai genter tapi dikasih tumpul biar enggak luka Yang satu mancak Itu trik waktu metik yang tinggian empat meter tapi buahnya masih tetap bagus Tapi enggak pakai tangga juga ya Pak ya Enggak pakai tangga malah terlalu terlalu lama Repot juga ya Pak ya Repot juga bawa-bawa tangga ke keku Jadi dua orang yang satu nyogok yang satu mancak buahnya Itu akan lebih praktis daripada pakai tangga Nah ini untuk produksi tertinggi pada usia berapa? Produksi tertinggi ya saya rasa asal Perawatan lagi Ya intinya perawatan Kembali lagi ke perawatan ya Pak ya Walaupun umur empat tahun tapi buahnya juga tetap penuh Tetap penuh Tapi yang lebih maksimal ya antara umur satu tahun sampai dua tahun Karena lebih pendek perawatan lebih mudah Pemetikan lebih mudah Kalau tinggi kan sudah mengurangi menambah biaya dua orang yang metik Nah kemudian untuk buahnya ini kalau saya lihat yang ada di pohon juga yang ada di depan saya Ini kan bagus-bagus ya sahabat ini ya Jadi kulitnya itu lebih mulus gitu ya Pak ya Ya kulitnya lebih mulus Ya kulitnya lebih mulus mungkin tidak ada apa goresan-goresan itu ada trik khusus enggak sih Pak Ruslan ini? Nah ada juga ternyata Untuk pasca panen Ini kalau mau metik pepaya Itu harus sudah siap Siap daunnya yang sudah tua seperti ini Oh sudah ada daun yang seperti ini Sudah tua seperti ini Ditaruhkan ke tanah Baru metik ini lah ini dikasihkan seperti ini Oh jadi ini ada gunanya juga ya Pak Ruslan ya? Nanti saya bingung ini kenapa harus di alas ini? Kalau enggak ada alas ini Luka? Apa gimana? Nah tanah kayak gini Nanti masaknya ini sudah sudah enggak kuning mengkilap Oh jadi itu berpengaruh ya Pak ya? Nyangkut tanah ini sudah enggak mulus lagi nanti Ada-ada ngaruhnya jadi kulitnya agak sedikit hijau Tapi kalau ada alasnya seperti ini Tidak kebentur yang lain Nah nanti kuningnya kuning langsat memang seperti ini Kuningnya rata mulus gitu ya Pak ya? Jadi maunya pasar kan Yang bagus ya tentunya ya Tapi kalau pas kapanennya enggak dikasih alas Apalagi nanti masuk di pengangkutan di angkong Di mobil asal-asalan Nah itu akan mempengaruhi kualitas juga Ini harus daunnya apa? Boleh diganti yang lain Pak? Ya kalau ganti yang lain kan kita mau nyari Tapi kalau di kebun kayak gini Tinggal mana yang sudah kuning Langsung praktis Dan tidak mengganggu pertumbuhan ini Dan tidak memerlukan biaya lagi tentunya Tidak memerlukan biaya Karena gratis ini langsung dari pohonnya gitu Dan ini suatu syarat Biar kualitas tetap bagus Tetap bagus ya Wajib ada alasnya Ternyata sahabat Tani Jadi ternyata Pak Ruslan itu enggak asal-asalan ya Pak Jadi pepayanya terkenal sampai kemana-mana Karena memang perawatannya itu bagus Kemudian perlakuannya di pas kapanennya juga sangat hati-hati Tidak asal-asalan petik masukkan keranjang Angkut kesana kesini gitu ya Pak Ya harus hati-hati juga Kalau tidak hati-hati ya itu akhirnya Matangnya kuningnya tidak semulus ini Kemudian untuk penanam pertama itu Kalau saya lihat Pernah lihat juga sih Di sebelahnya Ini kalau tanaman pepaya itu kan memang butuh air yang cukup ya Pak Butuh air yang cukup Tapi tidak boleh berlebihan air Cukup berarti tidak berlebihan ya sahabat Tani Jadi memang harus tahu porsi-porsinya Harus tahu porsinya Jadi kalau tanaman pepaya itu harus tahu karakter pepaya Pepaya adalah tanaman yang butuh air cukup Tapi tidak boleh tergenang air Tidak boleh tergenang Jadi untuk menyegah adanya hama penyakit dan lain sebagainya Bagaimana cara agar akar tanaman pepaya itu sehat Sehat Jangan sampai tergenang air Jangan sampai terkena pupuk kandang yang masih mentah dipupukan Jangan sampai terkena cangkul Jangan kena luka berarti ya Jadi daerah sekitar pepaya ini jangan sampai dicangkul-cangkul Nanti menyebabkan akarnya luka kena cangkul Dipupuk apalagi yang masih mentah Itu menemukan infeksi imbasnya di buah Langsung masuk ke langsung Imbasnya di buah Nanti buahnya totol-totol Seperti patek Itu kalau akar yang rusak kena cangkul Terakhir kena pupuk Itu jelas naik ke kulit buah jadi terotol Kemudian untuk pemupukan sendiri tadi kan Jangan sampai kena itu ya Ada trik khusus enggak bikin Biar pemupukannya itu tepat gitu Ya memang untuk pemupukan Sebaiknya biar Tidak mengganggu perakaran pupuk kandang yang sudah matang Sukur di fermentasi Pakai empat Ada sebenis ditambah gregacen Ada pengapuran Itu yang akhirnya nanti bisa Menyempurnakan kesuburan tanah Dan tidak mengganggu akar papaya itu Nah bicara tentang akar Saya tadi lupa mau nanya nih Pak Ruslan Tadi kan waktu penanaman yang untuk menggantikan tanaman yang Keliatannya mau buah bulat Itu kan harus dipindah dengan akar-akarnya berarti ya Saya tadi sempat berpikir Kalau pindah kan tidak bisa asal cabut Kemudian pindah aja Itu ada triknya enggak? Biar sesuai atau biar tumbuh sama Seperti yang enggak dipindah gitu Itu langkahnya untuk mindah Biar tidak terlalu stress Itu lokasi yang Misalkan di lokasi ini Buahnya bulat Tadi sudah dibuang Dibuat lubang tanam lagi Nah sebelum ini dipindah Sebelum batang dipindah Ini sudah dikasih air duluan Lubang tanamnya yang baru? Lubang tanam dikasih air Baru yang mau rencana untuk dipindah kesini Yang buahnya panjang Baru dipindahkan Walaupun tanahnya enggak ikut Tapi akarnya 80% Harus ikut Harus ikut Tanahnya enggak ikut Asal dari lubang yang mau ditanami Dikasih air dulu Dikasih pohonnya baru ditutup tanah Setelah ditutup tanah nanti terus di Ciram lagi Insya Allah nanti Tidak stress Bahkan tidak rontok daun Itu trik untuk memindah Biar tanamannya Tidak stress Yang bulat Jadi tanamannya panjang semua Itu langkahnya seperti itu Insya Allah tidak stress Bahkan tidak mengurangi waktu Yang tidak dipindah panen Yang dipindah pun Asal tidak sampai rontok batang Bisa panen Tapi kalau ada stres Biasanya ada selisih satu bulanan Satu bulanan Satu bulanan Kalau yang stres Yang mengalami stres Tapi rata-rata kalau Yang perlakuannya tadi Seperti tadi Tidak stress ya Pak Insya Allah tidak stress Asal sebelum ditanami Dikasih air dulu Ditanam Diuruk tanah Langsung disiram lagi Insya Allah tidak stress Saya sudah beberapa kali mencoba Itu seperti itu Sudah pengalaman sekali Sepertinya Tidak stress Dan Pak Ruslan kan sudah terjun di dunia Perpepayaan itu sudah berapa tahun Sampai sekarang berarti Dari 2009 Sampai sekarang Sampai sekarang Dan saya mulai ekspor Waktu Tahun 2012 Sampai 2016 Ternyata ekspor juga loh Sahabat Tani Berarti ini saya harus wajib Tanyakan ini Bisa sampai ekspor itu Gimana ceritanya nih Pak Ruslan Ya waktu itu Dari Dinas Pertahanan Kabupaten Kebumen Itu memberi Menyambungkan Menyambungkan Petani pepaya Pengepul pepaya Bersama Yang membutuhkan pepaya Waktu itu yang didatangkan Dari PT Alamanda Dari PT Mulia Raya Jakarta Nah Dipertemukan di Candisari Kebumen Hotel Candisari Kebumen Nah disitu Dipertemukan dari Yang membutuhkan pepaya Sama pengepul dan petani Nah waktu itu saya dipertemukan Akhirnya dia juga membutuhkan pepaya Terus punya kontek-kontekan Yang akhirnya Terus berlanjut Sampai Saya nyuplai Ke PT Alamanda PT Mulia Raya Itu yang untuk Kebutuhan ekspor Ke Singapura Ke Dubai Ke Hongkong Dari selama 4 tahun Waktu itu Selama 4 tahun Dan sekarang masih gak ini Pak? Untuk sekarang Karena Dari produksinya Berkurang Makanya saya tidak bisa Memenuhi kebutuhan ekspor Karena kebutuhan ekspor Waktu itu Kalau sudah MOU Sewaktu sana minta Harus rutin Nah waktu itu Karena dengan adanya serangan pitoptora yang semakin banyak Buah saya semakin berkurang Karena kualitas harus super Betul-betul super Makanya saya daripada kena fil nanti Saya mengundurkan diri Tidak setor ke PT Alamanda untuk ekspor itu Sayang sekali sebenarnya ya Pak Ruslan Padahal kita disini juga sudah berupaya untuk Menghindari OPT-OPT tadi Yang tadi pitoptora juga Dan sana juga yang namanya Kalau sudah MOU Itu harus tetap kontinu Dan kualitas Kualitas juga harus tetap sama ya Pak ya Dan ini tadi dikatakan kualitasnya yang super Seperti yang tadi di belakang Pak Ruslan ya Ya betul Termasuk ini juga super ya Termasuk super Tapi kalau udah kuning seperti ini Untuk ekspor sudah tidak masuk Sudah tidak masuk ya Jadi untuk persyaratan ekspor Minimal seret 1,2 Kalau 4 pun sudah tidak masuk Sudah terlalu matang Syukur bisa Belum ada seret tapi dalamnya merah Tapi kan mana mungkin Kita tidak tahu ya Pak ya Tidak tahu Jadi minimalnya ada seret 1,2 Kalau seret sampai 4 Untuk ekspor itu tidak masuk Dan beratnya untuk yang ekspor Minimal itu 0,8 Minimal Maksimal 1,5 Maksimal Nah itu juga agak susah ya Pak ya Susah Dan tidak boleh tergores seperti ini Luka gitu Kalau sampai Sampai ada besam Satu aja udah gak masuk Jadi untuk masuk di ekspor ya Harganya bagus Tapi kualitas barang harus Betul-betul super Kalau harga bagus juga Kualitas harus tetap bagus Tapi ini sudah Luar biasa sekali sih Jadi bagi saya Jadi papayanya ke Bumen Itu sudah masuk ke ekspor Tadi ada ke Dubai, Singapura Ke Hong Kong Gitu ya Pak ya Dan mudah-mudahan nanti Dengan ditekuni lagi Perawatan juga Dengan cara ada Mungkin ada trik-trik khususnya Untuk menghindari Datangnya Pitoptora Kita punya stok banyak lagi Pak Ruslan juga Exist lagi Kita bisa ekspor lagi ya Pak Ruslan Insya Allah Tapi ya untuk menyikapi dari itu Memang Memang petani semua harus Harus tahu Bagaimana cara karakter Tanaman pepaya itu sendiri Jadi awalnya ada Sarangan Pitoptora Itu karena Dari petani itu sendiri Itu tidak sesuai SOP budidaya pepaya Nah itu menarik sekali SOP budidaya pepaya Saya perlu tanyakan ke Pak Ruslan Gimana nih SOP-nya SOP-nya Standar Operational Procedure Untuk tanaman pepaya Itu mengingat menimbang Tanaman pepaya adalah Tanaman yang butuh air cukup Tapi bukan tanaman air Jadi harus mengingat menimbang Lahannya Kalau memang lahannya Sudah tinggi seperti ini Hujan seperti apa Tidak terendang air Kita tidak perlu membuat selokan Tapi perlu membuat Agak lebih tinggi sedikit Tapi kalau lahannya Ada air sedikit Sudah tergenang Ya kita harus membuat Dainase yang cukup Di sekeliling lahan itu Biar Sedari ditanam Sampai Kapanpun Bagaimana cara Akar itu sehat Sehat Tidak terkena Genangan air Masalahnya terkena Genangan air Satu malam aja Langsung Lagi subur kayak gini Besok sudah Alum Dan insya Allah Sudah layu Layu fusarium ya Layu fusarium Nah itu kalau Misalkan yang dengan Dainase itu Untuk lahan yang Kayak gimana nih Pak Ya contoh Lahan yang Kalau musim Jura hujan Agak tinggi Kok sudah banyak air Itu Wajib Keliling Dibuatkan Dainase Bagaimana cara Agar Setelah ditanam Akar tidak pernah Tergenang air Tergenang air Itu sudah Mengurangi Bagaimana cara Pencegahan Adanya jamur Pitotora Di samping itu Juga Harus Jarak tanam Jarak tanam Harus Minimal Ideal 2,5 meter persegi 2,5 x 2,5 Dan ini Kayaknya tanamnya Siksak ya Pak Ini siksak Karena Biar Tidak Ya mungkin Jumlah batangnya Akan lebih banyak Tapi jarak tanamnya Juga memenuhi syarat Tetap 2,5 x 2,5 Tapi bisa masuk Tanamnya lebih banyak Ini juga Termasuk trik juga ya Pak Ya trik juga Jadi Ada siksak seperti ini Yaitu Biar dalam Satu lokasi Luasan sudah tertentu Jumlah batangnya Bisa lebih banyak Tapi jarak tanamnya Memenuhi Sesatandar Biar Hama penyakit juga Semakin Berkurang Jarak tanam Sangat menentukan juga Oke sahabat ini Ternyata lengkap sekali Ini penjelasannya Dari Pak Ruslan Mulai dari Trik-trik waktu tanam Kemudian Menghindari OPT Kemudian Untuk menjaga Kualitas buah Dan Ini ada trik khusus Lagi gak Pak Ruslan Yang belum saya tanyakan Mungkin ada yang Belum saya tanyakan Pak Ruslan Masih punya trik lagi Nah Untuk Untuk Ngatasi Biar Dari awal Tanam 5,5 bulan 6 bulan Sudah panen Memang itu Harus Perawatan Yang maksimal Perawatan Yang maksimal Yaitu Interval Sebulan Sekali Wajib Lakukan Pemumpukan Dengan jadwal Yang sudah Tertentu Jadi Tepat Waktu Jadi Nanti 5,5 bulan Sudah bisa Panen Itu Jelas Harus Tepat Waktu Dalam Pemumpukan Tanam Apa saja Apabila Mau pupuknya Tepat Waktu Tepat Dosis Tepat Kualitas Pupuknya Tepat Sasarannya Itu Insya Allah Akan Bisa Apa yang Kita Budidayakan Akan Maksimal Hasil Jadi Kuncinya Adalah Di Perawatan Pemumpukan Pemumpukan Yang tepat Waktu Pemumpukan Yang tepat Waktu Tepat Dosis Juga Tepat Jenis Juga Tepat Jenis Tepat Sasaran Ada 6T Itu Yang Tanam Budaya Tanam Apa Saja Insya Allah Akan Berhasil Sesuai Harapan Kita Semua Petani Dan Pak Ruslan Kayaknya Ini Kita Sudah Cukup Mendapatkan Ilmu Yang Lumayan Banyak Sekali Yang Nanti Bisa Juga Dicontoh Oleh Sahabat Tani Di rumah Terutama Yang Mau Membudidayakan Pepaya Kalina Kalifornia Indonesia Kalina Nah 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 Untuk Sekarang Ini Setelah Adanya Serangan Hama Pitotora Yang Selama Ini Diatasi Masih Agak Sulit Masih Agak Sulit Itu Secara Umum Beralih Ke Jambu Kristal Karena Jambu Kristal Itu Sendiri Juga Tidak Ada Musim Tidak Ada Musim Setelah Nanam Jambu Kristal Itu Biasanya 6 bulan Seperti Pepaya Sudah Bisa Memetik Hasilnya Walaupun Belum Banyak Dan Itu Tidak Ada Musim Termasuk Perawatannya Sama Dengan Pepaya Asal Mupuknya Sudah Tepat Waktunya Satu Bulan Sekali Dipupuk Dengan Dosis Yang Sudah Ditentukan Pertumbuhan Bagus Itu Tidak Ada Putusnya Buah Jadi Sudah Banyak Petani Pepaya Dengan Adanya Serangan Jambu Rupi Toktora Ini Beralih Ke Petani Jambu Kristal Disamping Ke Petani Jambu Kristal Ada Petani Tanam Belimbing Ada Beralih Ke Alpokat Kelengkeng New Kristal Silahkan Dari Semua Petani Apa Saja Yang Dibudidaya Yang Menting Sangat Meningkatkan Pendapatan Petani Sehingga Kesejahteraannya Petani Akan Lebih Meningkat Tapi Untuk Di Daerah Urut Sewu Memang Selama Ini Yang Hasilnya Sangat Meningkatkan Kesejahteraan Petani Belum Ada Yang Bisa Menyaingi Pepaya Belum Ada Yang Bisa Nyaingi Pepaya Asal Pertumbuhannya Normal Buahnya Normal Nah Itu Berarti Kuncinya Tadi Pak Ruslan Perawatan Pemupukan Yang Tepat Waktu Ya Jadi Sahabat Tani Di Rumah Tidak Usah Khawatir Mau Membudidayakan Apapun Itu Yang Penting Perawatannya Maksimal Terima kasih Pak Ruslan Sudah Diizinkan Untuk Main Masuk Ke Kebun Pak Ruslan Bapaya Bapaya Banyak Banyak Sekali Nanti Saya Metik Ya Boleh Ini Kalau Mau Dinikmati Bawa Besok Sudah Saya Siapin Buah Yang Masak Seperti Ini Nanti Bisa Metik Silahkan Untuk Dibawa Buat Oleh Siap Pepaya Kalina Kebun Saya Ini Biar Nanti Nutrisi Kebutuhan Gizinya Akan Semakin Tercukupi Karena Ternyata Yang Awalnya Kawatir Tidak Laku Ternyata Sampai Daerah Urusew Tanam Pepaya Semua Ternyata Harganya Tetap Bagus Karena Ternyata Kebutuhan Pepaya Ini Baik Dari Anak Sampai Orang Tua Ternyata Bisa Meningkatkan Kekuatan Daya Tubuh Yang Selas Vitamin A Bagus Juga Untuk Anak Oke Sahabat Tani Terima kasih Sekali Lagi Dan Terima Kasih Juga Sebelumnya Nanti Saya Membawa Pepayanya Ya Sahabat Tani Indonesia Berjaya Sejahtera Dan Bahagia Penyeluh Pertanian Kebumen Aktif Kreatif Inovatif Saya Yeni Terima Kasih Dan Sampai 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 Terima Sampai 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 Sampai